Intro Jadi di materi ini akan ada 3 file Nomor 1 balok, nomor 2 5 segi 4 Dan yang terakhir nomor 3 kelas GUI Yang pertama kelas balok Jadi disini kita Meng-create 2 kelas Meskipun dalam 1 file yang sama Kita bisa meng-create beberapa kelas Tetapi Hanya 1 kelas yang Menjadi program utama Yaitu yang memiliki Metode dengan nama main Jadi hanya Kelas nomor 1 Yang punya Metode main Disini nanti Akan membuat Sebuah objek baru Dengan nama B Yang di-create Dari kelas balok New balok Ini Mengisi nilai Ketata-tata pada objek B Jadi di dalam Objek B kita ada Panjang, lebar, tinggi Sesuai yang disini Panjang, lebar, tinggi Lalu ini untuk menghitung Volume balok Sudah kita ketahui Bahwa rumusnya Panjang, kali lebar, kali tinggi Lalu ini untuk menampilkan Hasil perhitungan Volume-nya Langsung saja Kita running Hasil outputnya adalah Volume balok Sama dengan 24 Next ke program yang kedua Ini sama Kalau disini kita Bangun ruangnya Limas segi 4 Dan kita Meng-create Dua objek Dengan nama L1 L2 Ini kita Mengisi Mengisi Data-data Pada Limas 1 Limas 2 Terdapat Panjang, lebar, dan tinggi Lalu kita hitung Volume-nya Lalu kita cetak Hasil perhitungan Volume Kita running Hasilnya keluar Lalu file yang ketiga Implementasi Kelas Pada program Gui Jadi ketika Ini sudah jadi Ketika sudah jadi Seharusnya program kalian Itu bisa Seperti ini Jadi program kalian Seharusnya ada Nama Di atas ini Judul Frame-nya adalah Nama Plus NBI kalian Lalu Pilih Balok yang akan Diproses Jadi Secara default Text file-nya ini Disable Button-nya Disable Button-nya Disable juga Kita pilih Misalkan kita pilih Balok 2 Oke Setelah kita tekan Oke Maka Text file ini Isian ini Akan aktif Dan tombol save Juga akan aktif Secara default Nilai dari panjang Lebar tinggi Adalah 0 Sama juga Untuk balok 1 Kita tekan Oke Nilai default-nya Adalah 0 Semua Misalkan kita Isi 1 1 11 11 Kita save Setelah klik tombol save Kita coba Pindah ke balok 2 Tetap ya Nilainya 0 Kalau kita Pindah ke balok 1 Berarti seharusnya Nilainya adalah 1 11 Dan 111 Berarti Proses penyimpanan tadi Tombol save Sudah berjalan Sesuai Seharusnya Lalu kita Coba Mengisi data Di balok 2 Misalkan kita Input 4 5 6 Jangan lupa Tekan tombol save Ketika kita Balik ke tombol 1 Kita coba Menampilkan Data Di balok 2 Berarti sudah Masuk datanya Sudah masuk Sesuai yang Diharapkan Lalu kita Mau hitung volume Seharusnya Ini adalah 4 x 5 20 20 x 6 120 cm Persegi Untuk volume Kita Pindah ke balok 1 Kita hitung Volume Seharusnya Seperti itu Nanti Kalian silakan Ikuti petunjuk Di video Tutorial Dan hasil Akhirnya Harus Sama Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!